Di sebuah siang tepatnya di daerah Cina Selatan Terlihat sekelompok pasukan tentara yang bernama pasukan PLA Sedang melakukan sebuah penggerbekan sarang pembuatan obat celeng Bersama pihak pasukan kepolisian Berkat skill pasukan yang sudah terlatih Pihak pasukan PLA dan kepolisian pun mampu membuat musuh terdesak Sang pemimpin bandit yaitu Wu Ji Yang sudah terdesak pun memanfaatkan salah satu pekerjanya Untuk dijadikan Sandra sekaligus tameng Dan dia berlindung tepat di samping dinding Agar tidak ada yang bisa menyerangnya dari belakang Menyadari hal itu Pimpinan pasukan pun mengetruksikan Agar tidak melakukan penyerangan Namun dengan sesuka hati Wu Ji malah membedil pasukan PLA dan polisi Melihat hal itu Salah satu pasukan yang paling berbakat di PLA Yaitu Sersan Ling Feng Nekat tak menggubris perintah komandannya Dan dengan menggunakan keahliannya sebagai seorang sniper Jitu Ling Feng pun sengaja membedil dinding keras di samping Wu Ji beberapa kali Dan tanpa disadari Wu Ji Dinding yang ditembaki itu pun menjadi rapu Hingga akhirnya satu peluru dapat menebus dinding Dan Wu Ji pun koir Keesokan harinya Ling Feng mendapatkan panggilan dari komandannya Namun bukannya diberi penghargaan karena berhasil mengalahkan bos besar Ling Feng malah mendapatkan hukuman penjara Karena dianggap sudah melanggar perintah Dan bertindak semaunya sendiri Sementara itu di suatu daerah di Asia Tenggara Terlihat sekelompok pasukan kepolisian Sedang melakukan penggerbekan di rumah seorang bos besar obat celeng Bernama Mindeng Yang tak lain dia adalah kakak dari Wu Ji yang sudah koit tadi Ketika pasukan polisi sedang mengamankan Mindeng Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari sekelompok tentara Dan ternyata mereka adalah mantan tentara legend asal USA Yang sudah membelot dan dipimpin oleh pemimpin yang bernama Tomcat Dan karena levelnya memang berbeda Seluruh pasukan polisi pun Berhasil disapu rata Setelah berhasil menghabisi pasukan kepolisian Mindeng dan pasukan Tomcat pun pergi ke pemakaman Wu Ji Disini Mindeng juga memberitahu Tomcat bahwa target mereka yang sesungguhnya adalah Ling Feng Mendengar bahwa lawannya adalah pasukan Cina Dengan sesumbar Tomcat pun meremehkannya Namun disini Mindeng memperingati Tom agar jangan meremehkan pasukan PLA Karena mereka jauh lebih berbahaya daripada pasukan biasa Sementara itu karena tragedi kemarin Kolonel Long Xiaoyu seorang komandan pasukan khusus yang bernama pasukan Wolf Warrior Pergi ke penjara untuk menjumpai Ling Feng Perlu diketahui bahwa pasukan Wolf Warrior adalah sekumpulan pasukan terbaik yang diambil dari pasukan PLA Bisa dibilang ini adalah kumpulan pasukan terbaik dari yang terbaik Disini Kolonel Long ingin merekrut Ling Feng masuk dalam jajarannya Karena musuh yang mereka hadapi adalah para tokoh legenda yang membelot Maka mereka juga harus mengumpulkan para legenda yang masih di garis lurus seperti Ling Feng Singkatnya keesokan hari pun tiba Dan Ling Feng sudah bergabung dengan pasukan Wolf Warrior Hari itu Ling Feng langsung diterbangkan menggunakan helikopter Untuk segera bergabung melakukan latihan dengan pasukan PLA dan pasukan Wolf Warrior lainnya Singkatnya Ling Feng pun sudah sampai Disana dia bertemu dengan wakil komandan Wolf Warrior yaitu Xiaobing Disini Xiaobing mengingatkan pada Ling Feng agar tidak bekerja secara individual seperti dahulu Dan harus memprioritaskan kerjasama tim Keesokan harinya seluruh pasukan Wolf Warrior melakukan latihan simulasi perang melawan pasukan PLA di sebuah hutan Ya kali ini Ling Feng akan menghadapi mantan timnya dahulu sebelum dia masuk penjara Dan dengan kecerdasan, skill, juga keterampilan bertempur yang dimiliki oleh tim Wolf Warrior Ditambah lagi keahlian membedil jarak jauh Ling Feng yang selalu mengincar komandan PLA Tim Wolf Warrior pun dapat mengalahkan tim PLA dengan meyakinkan Sementara itu di sisi lain, pasukan Tomcat ternyata juga berada di sekitar situ Dan sudah berhasil melacak keberadaan seluruh pasukan Wolf Warrior dan juga pasukan PLA Hingga pada suatu ketika saat pasukan Wolf Warrior yang sedang menjalani latihan simulasi tempur Tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pasukan Tomcat secara mendadak Karena perlengkapan senjata yang tidak lengkap Tomcat pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah Bahkan salah satu pasukan Wolf Warrior ada yang harus gugur Mengetahui hal itu, komandan pasukan PLA pun segera mengirim pasukan bantuan bersenjata lengkap Untuk menyerang balik, menyelamatkan rekan Wolf Warrior yang diserang secara mendadak Dan benar saja, tak lama kemudian Segerombolan pasukan PLA bersenjata lengkap pun datang Dan menyadari kedatangan mereka, Tomcat dan rekannya pun sementara memilih mundur Untuk menyelamatkan diri dan mengatur strategi Melihat teman-temannya terluka, bahkan sampai ada yang gugur Tekad para pasukan lain pun jadi membara dan semakin kuat untuk membalaskan dendam ini Sementara itu, pasukan Tomcat yang lari dengan mobil tidak dibiarkan begitu saja Karena markas pusat juga mengirimkan dua buah helikopter untuk mengejar mereka Namun disini, pasukan Tomcat tidak mau menyerah dan malah milih melakukan perlawanan Dengan melepaskan basoka yang sudah dimasuki bubuk grafit sehingga membuat mesin helikopter menjadi rusak Setelah melihat semua sosok mereka Markas pusat pun mendapatkan data lengkap lawannya Yang mana mereka adalah sekumpulan dari pasukan-pasukan khusus dunia yang sangat berprestasi Terutama Tomcat adalah pensiunan tentara terbaik USA Dan kini membelot dan jadi tentara bayaran termahal di dunia Dan setelah melacak lewat satelit Akhirnya pihak pusat tahu bahwa dalang dari semua ini adalah Mindeng Dan motifnya adalah untuk balas dendam pada pasukan PLA yang telah menghabisi adiknya Dan kini ternyata Mindeng juga ada di sekitar lokasi pertempuran Selain itu pusat juga mendapatkan informasi bahwa ternyata saat ini Mindeng sedang mengembangkan senjata genetika Yang mana dampaknya akan mengancam reproduksi rakyat China Di sisi lain dengan menggunakan helikopter Pihak PLA mengirimkan banyak sekali bantuan Seperti bedil, granat dan persenjataan lengkap lainnya pada pasukan yang masih tersisa Dan juga salah satu helikopter membawa satu pasukan yang telah gugur Di sini sang komandan juga memberikan motivasi yang membangkitkan semangat seluruh pasukan Serta memberi penghormatan pada pasukan yang sudah gugur Setelahnya komandan juga memberikan perintah pada seluruh pasukan di lapangan Untuk mengejar dan menangkap Tomcat sebelum dia berhasil lari dan melewati perbatasan China Dan setelah diperhitungkan mereka hanya punya waktu tak lebih dari 6 jam saja Di sisi lain pihak tentara Tomcat yang sadar bahwa mereka akan dikejar pun Langsung membuat beberapa perangkap untuk mengalahkan sekaligus menghambat pengejaran pasukan PLA dan Wolf Warrior Setelahnya terlihat pasukan PLA dan Wolf Warrior sudah memasuki hutan untuk menangkap Tomcat Namun tentu saja hal itu tidak berjalan lancar karena ranjau yang dipasang Tomcat dan timnya berjalan sesuai rencana Bukan hanya perangkap Pasukan Tomcat juga melakukan penyerangan dengan menggunakan bedil jarak jauh alias sniper Yang membuat para pasukan bahkan membuat komandan regu terkena bedil Melihat itu pasukan lain pun segera berusaha mengevakuasi komandan regu Namun semua itu sia-sia karena penyenaiper Tomcat akan terus membedil orang yang mencoba mendekati komandan regu mereka Menyadari kondisi itu pasukan yang tersisa pun beralih menembaki pohon dengan tujuan Jika pohon itu tumbang nantinya akan mengganggu pandangan pembedil sniper itu Dan ternyata hal itu berhasil Hingga akhirnya komandan regu bisa diselamatkan oleh Ling Feng Selanjutnya Ling Feng pun berpikir cara untuk mengalahkan sang sniper tersebut Ling Feng pun segera berari kencang untuk mengecoh perhatian sang sniper Hingga akhirnya sniper terpancing dan keluar dari persembunyiannya Dan dengan gerakan cepat Ling Feng pun langsung menghabisinya Di sisi lain pasukan gabungan yaitu PLA dan Wasparior lainnya Berhasil maju untuk menyerang dan menyergap pasukan Tomcat yang saat itu memilih kabur karena kalah jumlah Sementara itu Ming Deng dan pasukan lainnya juga telah datang dalam mode penyamaran sebagai petugas medis untuk mengelabui Ling Feng dan pasukan lainnya Di sisi lain ternyata Ling Feng sudah berhasil menyusul Tomcat sampai ke perbatasan Hingga terjadilah baku bedil disini Tak cukup berbaku bedil Di posisi yang sudah sama-sama dekat Kedua legenda ini pun melakukan baku hantam Pertarungan pun berjalan sengit Namun besarnya power dan badan yang Tomcat miliki Memaksa Ling Feng harus jatuh dan terpojokan Namun kecerdasan yang Ling Feng miliki mampu membalikan keadaan Dengan memanfaatkan pisau yang ada di tangan Tomcat Ling Feng meneruskannya ke arah leher Tomcat yang menyebabkan Tomcat harus modern Setelahnya beberapa saat kemudian petugas medis pun datang dan ingin menolong Ling Feng Namun saat itu Ling Feng melihat tato kala jengking yang menyedarkannya bahwa pasukan medis ini adalah anak buah Ming Deng Dan saat ingin dijarum Ling Feng pun mengelak dan menancapkan ke petugas medis tersebut Lalu akhirnya sang petugas medis gadungan ini pun modern Ming Deng yang melihat hal itu pun segera menyerang Ling Feng Tapi untungnya Ling Feng bisa menjadikan tubuh medis gadungan itu menjadi tameng Dan dia berhasil selamat bahkan melakukan serangan balik Ming Deng pun dipandu pasukannya untuk merapat melewati perbatasan Namun Ling Feng berhasil menyusul dan menawan Ming Deng Saat itu ratusan pasukan Ming Deng datang lengkap dengan senjatanya untuk membantu Ming Deng Tapi untungnya pasukan PLA dan Lost Warrior juga segera datang membantu Yang membuat pasukan bandit jadi takut dan ketar-ketir Ming Deng yang tidak punya daya lagi pun menyerah dan pasrah untuk ditangkap Setelah misi itu, kini hukuman Ling Feng pun dicabut Dan dia dimasukkan kembali ke dalam pasukan khusus resmi Dan film pun tamat Ya, itu tadi filmnya guys Keren ya, ada Boika disini guys Keren, keren Oke, bagaimana menurut kalian tentang film ini guys? Pelajaran apa yang kalian dapat di film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tau gue Dan kayaknya sampai sini dulu aja video kita kali ini ya Jangan lupa klik like dan juga subscribe dan dukung terus channel ini Akhir kata untuk penghemat kuota Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax